Saranpuh, lagi mau nopal, tapi Alrecino kayaknya ngeri gitu, lebih worth it mana Arle apa nopal? Yo, what's up guys? Baiklah, celtep gue di Antonius aja, dan di video kali ini sesuai dengan apa yang udah gue posting di 3 hari yang lalu, kalau nggak salah, di mana gue bikin postingan tentang gambar Alrecino, yang di mana gue pengen ngebahas berita-berita yang sudah beredar di masyarakat tentang Alrecino itu sendiri. Video ini bukan untuk ngebahas secara detail Arle Cino, karena itu berarti gue melakukan leak konten. Gue nggak akan ngebahas kit atau apapun yang berhubungan dengan Arle Cino, yang mau gue bahas adalah tentang apa yang sudah bocor, apa yang udah kalian lihat juga mungkin di Youtube, entah di Facebook, entah di Discord, entah di Telegram, dan di tempat-tempat platform-platform, media sosial yang biasa kalian pake. Gue cuman pengen melakukan sebuah pembahasan di mana supaya tragedi apa yang pernah terjadi beberapa minggu yang lalu mungkin atau bulan, di mana kalau kita ingat pernah ada booming berita tentang free skin selektor. Dan ya, itu menjadi drama yang cukup mengerikan ya kemarin-kemarin. Untuk mencegah itu terjadi, ya di rumor tentang Alrecino kali ini, kita akan membahas hal tersebut ya. Kita mulai dari melihat postingan komunitas yang kemarin gue post di channel Youtube ini. Let's go! Disitu gue bilang udah pada liat kan leak-nya Arle Cino yang tersebar di mana-mana. Terus gue bilang, drop di kolom komentar, gimana menurut kalian karakter yang nggak lama lagi bakal playable. Kalau kalian mau wallpaper-nya, gue udah kasih source-nya juga kalau kalian mau download. Kita akan lihat ya, apa tanggapan orang-orang setelah melihat leak dari Arle Cino. Mungkin animasi atau gameplay-nya Arle Cino paling bagus sejauh ini. Apalagi burst-nya bekece banget dah pokoknya. Gue setuju banget dengan apa yang Yanni katakan. Pertama kali gue ngeliat leak-nya Arle Cino. Ini gue nggak bisa nampilin, sorry banget. Karena itu belum release official dan itu bahaya. Jadi gue nggak bakal nampilin apa-apa. Gue bisa bilang, sejauh ini gameplay karakter. Dari 2020 Genshin ada hingga ke 2024. Gue bisa bilang, start dari Arle Cino dan mungkin karakter-karakter baru next-nya nanti. Mungkin akan mulai rumit dari segi gameplay dan akan brutal dari segi animasi. Kalau lu ada liat gameplay-nya Arle Cino yang udah bocor. Meskipun kita tahu ya, itu belum resmi. Jadi kayak mungkin pada saat nanti masuk ke in-game secara official. Ada mungkin ada beberapa adjustment dari apa yang udah terlihat di sana. Kalau misalkan bener apa yang udah bocor dan ternyata nanti di dalam gameplay benar-benar seperti itu. Wah anjing, gue bisa katakan ya. Dari semua karakter yang punya animasi gameplay, Arle Cino bakal jadi top 1 karakter beranimasi tergila di Genshin anjing. Kenapa gue bilang dari Arle Cino start ke belakang, kemungkinan animasi-animasi karakternya Genshin akan bagus banget. Dan lebih rumit dari segi gameplay. Seperti yang kita udah bilang di video-video sebelumnya ya, rivalnya Genshin akan segera muncul. Yaitu WWW, Weathering Wave yang udah booming-booming juga di bulan-bulan ini. Dan udah banyak juga orang ngomongin. Dan gak menutup kemungkinan juga, dari pihak Hoyover sudah mulai menggenjot nih ya, tim-tim kreatif dan penggarap-garap karakter mereka ya. Jadi, ke depannya mungkin banyak banget karakter-karakter yang modelan seperti Arle Cino dengan gameplay yang sangat bagus akan hadir. Ini pendapat pure pribadi gue aja, jadi ini cuma apa yang terlintas di benak pikiran gue aja, jadi gue gak bilang itu 100% bener. Tapi kemungkinan besarnya, ya mungkin gambarannya kayak gitu. Setelah baca kit, gameplaynya Arle Cino yang ribet. Gue memutuskan untuk gak baca lagi karena pusing. Gue sih ya, kalau gue nih, karena kayak prinsip kita selalu sama ya, kita selalu akan menggaca karakter apa yang kita suka, apalagi ini wanita. Gue pasti akan gaca Arle Cino. Bagus, jelek, buruk, atau kayak ada yang bilang, Arle Cino bang, dia akan sama seperti Dehya. Katakanlah ya, katakanlah ternyata bener nih, karakter dengan tampilan yang sangat misterius selama ini, nyata sama dengan Dehya. Bagaimana atau Dius? Tetap gue akan ambil. Seriusan? Karena kayak, kalau lu menanamkan prinsip, menomor-duakan meta dan menomor-satukan karakter apa yang lu suka, ya melihat karakter apa yang mau lu gaca, akan jadi lebih enak aja. Ada juga modelan kayak si Hibatuloh. Skip. Soalnya ada rumor, Chronicle Banner 4.6, ada Yelland plus Space 2-nya ada Furina. Lihat betapa besarnya pengaruh dari leak ke dalam opsian pergacaan parah manusia-manusia di dalam Genshin. Kalau lu pernah nonton video gue yang ngebahas tentang Chronicle Banner, gue udah ada singgung sedikit. Genshin akan terus meraup uang yang sangat banyak ya. Karena kayak, muncullah Chronicle Wish, ya ini lebih ke koloh dari segi pandang marketingnya ya. Karena ada beberapa karakter-karakter limited yang suka masuk ke banner, tapi peminat gacanya itu sedikit atau nggak yang meledak banget. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, muncullah si Chronicle Wish. Yang dimana lu dihadirkan berbagai macam karakter dan senjata sesuai dengan eventnya. Kayak sekarang kan lagi mondo nih. Jadi kayak karakter-karakter mondo dalam sini. Tapi kalau misalkan eventnya memang di Liwe, ya potensialnya ada untuk masuk ke Chronicle Wish. Jadi itu bisa juga jadi pertimbangan gacalo. Cuman, karena itu masih berbau leak dan kebenaran yang nggak ada yang tahu. Jadi ya, itu bisa disingkirkan terlebih dahulu ya. Atur primogam lu sendiri dan jangan menyesal dengan keputusan apapun yang lu ambil. Karena apapun yang lu pilih, apapun yang lu gacanya di Genshin, tidak akan pernah salah dan percayalah akan hal tersebut. Next. Bagus dari segi mekanik gameplaynya. Cuman ya minusnya itu karakternya bakal agak pay to win. Waduh. Dari mana kamu tahu? Alasan utamanya ya senjatanya hanya bakal jadi sabit kalo pake senjata signature. Kalo pake senjata yang lain, malah jadi tombak lawak. Ini. Yang salah. Oke. Ini kan belum rilis secara ofisial. Itu kemarin sempet jadi perdebatan juga pas begitu leaknya bocor. Banyak yang bilang kayak, oh ini harus banget punya signature. Kalo gak punya signature, ada animasi yang kurang. Atau kayak ada perbedaan antara memegang signature dengan tidak memegang signature. Bukan dari segi, ya kalo dari segi statistik, mungkin ada selalu seperti itu. Tapi ini dari segi ininya loh. Animasinya yang akan berbeda. Dari semua karakter yang ada di dunia impact ini, dengan atau tanpa adanya signature. Kalo yang gue tahu ya, gak akan ada yang berbeda. Dan kemungkinan besar, Arle Cino pun, mungkin kalo dari leak atau video yang beredar, dia berbeda. Ya mungkin itu hanya karena masih, ya namanya juga leak ya, gak bisa dipercaya. Yang perlu lo lakukan, hanyalah menunggu dia rilis secara official aja. Rilis udah di in-game lo nih. Lo masuk udah bisa nyobain tuh di event. Lalu bisa lihat sendiri. Kalo dari gue, gue sih gak yakin banget ya, akan ada perbedaan animasi diantara memegang signature sama enggak. Karena kayak itu, bukan Genshin banget yang kita kenal. Asik, sok kenal Genshin banget lo. Tapi kok normal tag-nya gak infuse Pyro? Lihat leak, malah yang infuse C6-nya aja. Udah gitu, Mihojo pelit banget. Efek weapon-nya cuma dikasih signature-nya doang. Lihat, ini masih belum rilis secara official aja, udah menyebabkan, banyak sekali ya, pemakan-pemakan, penelan informasi mentah-mentah nih. Kita boleh, guys. Melihat leak itu gak salah. Tapi untuk mencernanya, untuk menelan informasinya, lo gak boleh menelan secara mentah-mentah. kayak, oh ini bener begini, enggak, gak boleh. Karena nanti kejadiannya akan seperti skin selektor. Dan itu, itu tolol sekali ya. Jadi, liliat boleh, dipercayai banget, jangan. Jadi kayak, kasat matanya aja. Nih, bener nih, kata si Lucy, yang penting leak jangan dijadikan panutan. Nanti kalau beda ngamuk, setuju. Nah, lu lihat nih si Bayu, gak tau sumpah. Kayak, nyesel aja ya. Aku lihat leak-nya, gak sesuai ekspetasi. Gila Bayu, lu mengespetasi sekian Arle Cino, gameplaynya seperti apa? Terbang seperti naga. Nih, kasih lihat leak aja, udah gak sesuai yang mengespetasi. Lu ekspetasi ini seperti apa? Atau dah, pikiranku gimana? Ya gimana? Padahal keren juga, dapet. Padahal keren juga dapet. Apakah gara-gara timku terbatas juga? Udah ada hutau. Apalagi aku takut damage-nya gak sepedas yang kuharapin. Tapi kayaknya sewakit deh. Ya, itulah. Jangan terlalu percaya sama leak-nya. Untuk perihal damage, apalagi kit dan sejenisnya, waduh, itu harus nunggu official banget sih. Lu jangan pernah menerka-nerka yang udah-udah ya. Yang dipandang rendah, begitu release official, waduh, itu udah beda banget. Jadi tolong jangan terlalu banyak percaya. Aldi Nugroho juga nih. Saranpuh, lagi mau nopal, tapi Alrecino kayaknya ngeri gitu. Lebih worth it mana, Arle apa nopal? Lebih worth it, Pak Lalu. Lu gak bisa bertanya langsung, lebih worth it nopal atau Arle Cino ya? Kuda, dimana Arle Cino aja belum rilis nih. Ini benerannya worth it mana? Ntar ketemu, gua selengket tuh. Oke, itu aja yang mau gua bahas tentang apa yang lagi beredar soal leak tentang Arle Cino. Dari gua itu aja yang mau gua sampein. Intinya, lu boleh lihat informasi-informasi panas yang lagi beredar. It's okay kalau lu mau lihat karena mungkin lu juga udah penasaran kayak itu akan menimbulkan rasa excited tersendiri melihat karakter, apalagi itu adalah karakter yang lu incer misalkan dan ternyata akan rilis secara global. Jadi ya, lu bisa lihat dulu, tapi jangan langsung dipercayai 100% karena yang namanya belum masuk ke dalam in-game langsung, pasti masih banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi, so far itu aja yang mau kita bahas dan thank you banget buat teman-teman yang sudah berpartisipasi mau memberikan komentar tentang Arle Cino-nya. Gua Antonius aja. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Arigato gozaimastah. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax